Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya Nurholis Fardilah bersama Anda. Wakil Presiden Yusuf Kala optimis pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan di kuartal ketiga 2015. Oleh karena itu pemerintah disebutnya tidak akan merevisi target pertumbuhan ekonomi 2015 yang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merubah APBNP ditetapkan 5,7 persen. Menurut JK, perambatan ekonomi yang terjadi sampai tengah tahun ini sebagian besar dipengaruhi faktor eksternal yakni kondisi ekonomi global yang masih anjlok. JK mengatakan kuartal kedua ini baru mulai proyek-proyek, kemudian suasana ekonomi dunia memang melemah. Namun menurut JK, angka pertumbuhan kuartal 2 di angka 4,67 persen masih berada di garis yang aman. Menurut Matan Ketuamu Partai Golokar ini, perambatan ini harus dihadapi dengan usaha yang lebih keras terutama dari pihak pemerintah. Usaha yang dimaksud selain mempercepat belanja pemerintah ialah dengan meningkatkan produktivitas, menciptakan situasi kondisi politik, hukum, dan keamanan yang mampu menyediakan atmosfer terutama untuk meningkatkan investasi. Selain itu, pemerintah juga akan lebihkan untuk menggunakan dan memakai industri lokal untuk pemerintah dan pasar ekspor. Jika juga mengatakan tak akan ada revisi target pertumbuhan ekonomi karena dirinya yakin akan mencapai angka 5,1 persen pada Oktober nanti. Pemerintah, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nurhoris Pardilah, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.